Hey Hopop Gangs! Pijat Tanaka atau Tanaka Massage Salah satu rahasia orang Jepang yakni teknik pijatan wajah yang disebut Tanaka Massage. Teknik pijatan wajah ini hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit saja, dilakukan tiap pagi dan harus rutin selama seminggu. Dengan teknik ini kerutan bisa dihilangkan dan membuat kulit wajah semakin kencang. Manfaat lainnya adalah bisa mempercepat pembuangan racun serta cairan yang berlebih dari wajah kalian. Pijatannya seperti dalam video kita ini. Ada banyak kok yang mengunggah video cara melakukan Tanaka Massage ini? Manfaatnya nih selain yang saya sebutkan di atas tadi, pijatan ini bisa mengatasi stres, membuat wajah lebih glowing juga. Dan sebelum mencoba pijatan ini, kalian disarankan untuk memakai moisturizer atau minyak untuk wajah agar proses pijatan jadi lebih mudah. Mata menjadi salah satu area yang akan menunjukkan penuaan orang. Biasanya kerutan akan terlihat lebih dulu di area pinggiran mata. Namun orang Jepang ini punya cara mudah lho untuk membuat mata terlihat lebih mudah. Cara ini guys hanya memakan waktu 1 menit saja. Teknik pijatan yang diciptakan pada abad awal ke-20 oleh Tokujiro Namikoshi yakni Shiatsu. Penulis teknik pijatan ini hidup hingga usia 95 tahun dan nampak mudah dari usianya. Teknik ini bekerja dengan cara menekan titik-titik tertentu pada wajah dan tubuh seperti saat kalian ingin menghilangkan kerutan di sudut luar mata yang berbentuk kaki gagak. Maka tempatkan jari telunjuk di area tersebut, hangatkan areanya, tekan dan lepaskan. Bisa juga dengan menarik sedikit otot ke arah pelipis tanpa melepaskan jari. Ulangi selama 3 kali ya. Dan masih banyak kok cara lainnya? Kalian bisa melihat teknik lainnya di httpinfoterang.com Teknik ini juga mampu meringankan kecemasan dan stres serta bisa diaplikasikan di bagian tubuh lainnya selain wajah. Kamu adalah apa yang kamu makan? Hmm, bener juga sih ungkapan ini guys. Orang-orang Jepang itu suka memakan makanan laut seperti olahan susi yang terbuat dari rumput laut, salmon, tuna, dan lain sebagainya. Makanan laut yang kaya akan omega, vitamin, dan mineral esensial yang baik untuk rambut dan kulit. Belum lagi kebiasaan meminum green tea. Maka kalian juga bisa mencobanya mengurangi konsumsi lemak berlebih ya. Seperti goreng-gorengan itu diganti dengan kukus-kukusan. Atau jika perlu makan yang masih mentah aja. Green Tea Kita sudah menyinggung duluan tadi bahwa orang Jepang memang punya kebiasaan meminum green tea. Teh hijau yang mereka konsumsi 2-3 kali dalam sehari. Green tea ini guys memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan juga kaya akan polypenols. Kandungan ini mampu mengatasi radikal bebas, melindungi kulit dari kerusakan ke arah sinar matahari, dan bisa mengurangi resiko kanker kulit. Jika kalian rutin meminum teh hijau, kalian bisa mengurangi penuaan dini, membuat penglihatan lebih baik, serta mengurangi batu ginjal. Metode Masak Seafood sehat selain karena terbuat dari makanan laut yang bergizi, juga karena metode olahannya yang tidak perlu digoreng. Orang Jepang ini memang menyenangi metode olah masak dengan cara yang simpel dan sehat. Mereka senang memakan makanan mentah atau paling banter ya direbus. Olahan masakan seperti ini bisa mengurangi kandungan lemak jenuh. Nutrisi atau kandungan dalam bahan masakan juga nggak hilang karena diolah berlebih. Cita rasa asli dari masakan juga nggak akan hilang, jadi bisa menikmati makanan dengan rasa yang enak sekaligus sehat. Rajin Jalan Kaki Orang Jepang adalah pejalan kaki yang rutin. Mereka ini sudah membiasakan diri untuk berjalan kaki lebih sering daripada mengendarai kendaraan bermotor. Makanya, transportasi umum di Jepang itu selalu full, karena mereka lebih senang berjalan di stasiun kereta atau haltebis dengan berjalan kaki. Dari sebuah penelitian di Universitas of Colorado yang dilakukan oleh Carrie, Elmoreo PhD, membuktikan bahwa pembulu darah wanita usia 60 tahun itu bisa sama sehat dengan yang berusia 28 tahun jika sejak muda sudah rutin berjalan kaki. Ya, setidaknya berjalan kaki sehari selama 40 menit lah. Berendam Air Hangat Di Jepang, kita akan banyak menjumpai onsen atau permandian umum air panas. Orang-orang menganggap berendam 2 kali dalam sebulan bisa membantu memulihkan stamina dan menjaga kesehatan tubuh. Kadang-kadang nih, jika mulai stres atau ingin menenangkan diri, orang-orang Jepang ini akan berkunjung ke onsen. Dan ampuh loh guys! Berendam Air Hangat ini bisa menghilangkan kulit mati dan mengurangi kelebihan minyak pada kulit kita. Kulit pecah-pecah karena kekeringan juga bisa disingkirkan. Air hangat juga terbukti dapat melunahkan kulit yang kering, melancarkan sirkulasi darah, mengatasi insonmia, dan meredahkan stres. Jika kalian ingin menggunakan skincare, lebih baik dilakukan saat selesai berendam air hangat ya. Karena penyerapan kandungan krim itu lebih cepat dan efisien. Hal ini disebabkan oleh karena pori-pori yang terbuka saat kena air hangat. Nah, gimana? Tapi dari semua itu, kulit keriput ada masanya ya. Belajar menerima diri dan tetaplah tersenyum. Oke deh, sekian dulu ulasan kita. Beri komentar jika ada yang kurang mengena di hati kalian. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!